Ketua DPRD Murung Raya Doni bersama istri dan wakil ketua dua DPRD Murung Raya Rahmanto Muhyiddin turut menghadiri pelepasan peserta Pawaita Aruf yang berlangsung di halaman rumah Jabatan Camat Permata Intan. Pelepasan peserta Pawaita Aruf dalam rangkaian memeriahkan disalenggarakannya Musya Bakah Tilawatil Quran, MPQ, ke-10 tingkat kebupaten Murung Raya, dilepas secara resmi asisten tiga, Serda Murung Raya Batara, mewakili penjabat Bupati Murung Raya Hermon. Kehadiran ketua dan wakil ketua dua DPRD Murung Raya dalam pelepasan peserta Pawaita Aruf tersebut adalah sebagai bentuk dukungan DPRD kebupaten Murung Raya pada kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama bagi seluruh kafilah yang akan mengikuti lomba MPQ ke-10 tingkat kebupaten Murung Raya. Kepada awak media, wakil ketua dua DPRD Murung Raya Rahmanto Muhyiddin didampingi Camat Permata Intan, Domi C.E. Dinata menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Camat Permata Intan yang selaku tuan rumah bagi kegiatan MPQ ke-10 tingkat kebupaten Murung Raya tahun ini. Selamat dan apresiasi kepada Camat Permata Intan selaku tuan rumah dalam rangka pelaksanaan musabatah dilawati lhoan ke-10 tingkat kebupaten Murung Raya yang dilaksanakan di Camat Permata Intan, Kelurahan Tuman Lahung. Nah maka dalam konteks kegiatan rutin tahunan ini yang terus menerus diselenggarakan oleh jajaran, pemerintah daerah bersama-sama dan terkait tentunya bersama-sama dalam rangka mengupayakan atau mengoptimalkan dan serta menghubungikan lhoan di tengah-tengah era globalisasi yang sangat-sangat modern. Rahmanto menambahkan yang terpenting kegiatan MPQ ke-10 ini adalah dalam rangka menjalin ikatan sali selatu rahmi serta mencarai bibit-bibit muda pecinta seni Al-Quran dari seluruh kecamatan di kebupaten Murung Raya yang akan dipersiapkan mengikuti lomba MPQ tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Kebupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, tim Liputan AINews melaporkan.